adi 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 ya capek dipanggil nggak jawab-jawab main HP aja gajanya ngapain Cina capek dipanggil nggak jawab-jawab masih main HP aja kerjanya sehat Bu masuk masuk kenapa besar-besar kali suara ini saya dengar dari sana besar kali suaranya itulah si adi nih capek dipanggil nggak jawab-jawab si main HP aja kerjanya ini sama nih sekasusnya seperti anak kawan saya Bu jadi waktu dipanggil sama orang tuanya nggak dengar-dengar dikira sibuk main HP jadi anak itu masuk rumah sakit kan Nah waktu masuk rumah sakitku dengan keadaan kejang-kejang tuh nah setelah diperiksa lebih lanjut sama dokter makhluk rupanya karena masalah telinga ya Allah ya Tuhan emang si adi ini udah dua bulan dia nggak dengar kalau saya panggil habis itu tujuh bulan yang lalu dia tuh ada keluar cairan dari dalam telinganya cairannya tuh kan Bu kuning habis bau kental kali nggak sanggup kita cium baunya tuh bagusnya Bu bawalah segera ke dokter Bu diperiksa Iya takut kan kenapa-kenapa ya udahlah Bu nanti bawa ke dokter aja ayahnya dulu sayang si Adi kan masih kecil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat kembali lagi di video edukasi program studi telinga gedung tenggorok bedah kepala dan leher fakultas kedokteran Universitas Syekhwal kali ini kami akan membahas tentang conge conge dalam bahasa medis sering dikenal dengan ototis media sukuratif kronik yaitu peradangan pada telinga tengah yang ditandai dengan keluarnya cairan yang terus-menerus atau hilang tinggal lebih dari dua bulan untuk faktor resiko terjadinya congean adalah lebih sering terjadi pada bayi dan anak-anak ini dikarenakan letak anatomis saluran tuba yang menghubungkan antara telinga tengah dan droga hidung itu lebih bedek dan lebih lambai sehingga apabila terjadi infeksi lebih sering mengibatkan congean faktor resiko yang kedua adalah infeksi yang bergulang seperti infeksi saluran penapasan atas infeksi hidung dan radang tenggorokan apabila terjadi infeksi akan mengakibatkan saluran tuba menyempit yang apabila tidak diobati akan mengakibatkan congean dan faktor resiko yang ketiga adalah riwayat alergi yang menyebabkan tergantungnya fungsi di telinga tengah nah untuk tanda dan gejala terjadinya conge yang pertama adalah keluarnya cairan dari telinga yang terus-menerus dan hilang timbul lebih dari dua bulan yang kedua adanya rasa menung di telinga yang ketiga adanya rasa menung di telinga dan yang keempat adanya gangguan pendengaran untuk komplikasi yang dapat terjadi pada penyakit congean yang pertama adalah dapat terjadinya kejam yang kedua dapat terjadinya penumpukan nanah pada belakang telinga ataupun pada obat yang ketiga dapat terjadinya bunga pecong dan yang terakhir dapat terjadinya penurunan kesadaran nah sebelum terjadinya komplikasi yang terjadinya jika diri anda dan keluarga anda mengalami hal yang saya sebutkan tadi mari periksakan diri ke dokter spesialis linga hidung tenggorok bedak kepala dan leher terdekat Hai lihat Tuma sama kayak si Adi Tuma kau segera nitering banget Iya bener persis sama kayak Adi tadi yuk kita ke dokter yuk mau kan Ayo kita ke dokter kita panggil ayah kita ke dokter yuk ganti baju yuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton